Pemirsa sempat kosong hingga beberapa bulan dikarenakan adanya pejabat Eslon II yang mutasi dan pensiun. Akhirnya saat ini kekosongan kembali terisi karena pada Rabu 11 Mei 2022 sore, Bupati Tanjung Jawa Barat resmi melantik pejabat Eslon II di enam OPD yang kosong tersebut. Enam orang pejabat Eslon II khusus jabatan kepala dinas resmi dilantik oleh Bupati Tanjung Jawa Barat, di mana enam jabatan tersebut telah lama kosong. Lantikan ini berdasarkan dari hasil lelang yang dilakukan Pemkap Tanjung Jawa Barat sejak Februari lalu. Ada pun enam jabatan Eslon II yang dilantik tersebut yakni Kepala Bapenda Tanjung Jawa Barat, Kepala Bapenda, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Kepala Dinas Kesehatan, dan Kepala Dinas Perpustakaan Tanjung Jawa Barat. Dalam kesempatan ini, Bupati Tanjung Jawa Barat Anwar Sadat mengatakan pelantikan sumpah jabatan ini telah mengikuti mekanisme panjang dan sesuai prosedur. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini juga dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan mengisi jabatan tinggi peratama yang kosong dikarenakan ditinggal pejabat yang lama mutasi dan pensiun. Dirinya juga mengatakan pelantikan ini merupakan bagian dari kehidupan organisasi dalam rangka pemantapan, peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan, selain itu sebagai pengembangan karir untuk melakukan pembenahan, serta peningkatan kinerja tugas dan pelayanan publik agar tetap berjalan dengan baik. Dengan harapan para pejabat yang telah dilantik dapat meneruskan program-program Bupati dan Wakil Bupati yang telah menjadi janji politik dan tertuang dalam RPJMD. Ini sebenarnya sudah selesai dari proses-proses yang sudah dilalui sesuai dengan tahapan mekanisme penjaringan dan potensi dari beberapa bulan yang dilakukan. Terima kasih telah menonton. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.